Nomor 14 Jika panjang vektor U Ini U adalah Ini ya Panjang vektor U, V U plus V berturut-turut adalah 12, 8 dan 4 akar 7 Maka besar sudut Antara U dan V adalah U disini 12 V adalah 8 Dan U tambah V Adalah 4 akar 7 Jadi ini bisa Saya gambarkan seperti ini Mungkin ini U Ini V Seperti ini Dan 4 akar 7 diadarnya kecil Mungkin sudutnya tumpul Jadi mungkin ya Seperti ini Seperti ini Ini angka jajah U Ini V Jadi kalau kita menggunakan Cara jajah dan genjang Ini adalah U tambah V U tambah V Yang dicari adalah Sudut antara U dan V ini Kita bisa menggunakan Rumus kosinus Kalau U tambah V U tambah V Kuadrat sama dengan U kuadrat Tambah V kuadrat Tambah 2 2 U V kos Teta U V kos Teta Ini adalah Rumus kosinus Jajah dan genjang Biasa kita pakai Di visika Ya Di matematika Sama saja Bisa Berarti Di sini 4 akar 7 4 akar 7 Ini kuadrat Ini sama dengan U kuadrat Berarti 12 kuadrat Tambah 8 kuadrat Tambah 2 kali 12 kali 8 Kos Teta 4 akar 7 4 ini Dikuadratkan 16 Akar 7 Dikuadratkan adalah 7 16 kali 7 Adalah 112 Ini 112 Ini dari 16 kali 7 12 kuadrat 1 4 4 8 kuadrat Adalah 64 Tambah 2 Kali 12 24 24 kali 8 Adalah 192 199 192 Kos Teta Jadi ini Adalah 112 Sama dengan Ini kalau Jumlah 4 tambah 48 6 tambah 40 Ini jadi 208 Tambah 192 Kos Teta Ini dikurangkan Kesini 112 Kurangi 208 Adalah Min 96 Adalah 192 Cos Teta Maka Cos Teta Adalah 96 Berbagi 192 Adalah Minus 0,5 Ini Tumpul Ini adalah Kuadran 2 Cos Kalau minus Kuadran 1 Kuadran 2 Jadi Dia Jatuhnya Di Kuadran 2 Kalau Kuadran 2 Ini Cos Tengah Cos 60 Itu Tengah Cos 60 Derajat Ini Setengah Ini Setengah Kalau Di Kuadran 2 Rumusnya Cos 180 Plus Teta Ini Sama Dengan Min Cos Teta Jadi Cos Ini Maaf Min Min Kalau Kuadran 2 160 Eh 180 Dikurangi 60 Sama Dengan Min Cos 60 Cos 60 Kan Setengah Jadi Pas Ya Setengah Dikali Minus Kan Min Setengah Jadi 180 Min 60 Ini Sudut Yang Dimacud Yaitu 120 Berarti Sudutnya Ini Adalah 120 Derajat Sudut Ini Adalah 120 Derajat Karena 120 Derajat 180 Kurangi 120 Kan 60 Kan Ya Kuadran 2 Dan Cos 60 Sedikit Adalah Setengah Dan Ini Hasilnya Minus Setengah Ya Kalau Masih Kurang Jelas Buka Lagi Buku Tentang Kuadran 2 Ya Berarti Sudutnya 120 Jawabannya Adalah Yang D Ini Embahasan Untuk Nomor 14 Time